Halo teman-teman semua, ni maen hau, ni hau, siap untuk belajar bersama Bitan? Iya, belajar bahasa mandarin bersama Bitan, yeay, Bitan ni hau. Masakan mama membuat Bitan kenyang, omelan mama membuat Bitan nangis. Bitan, Bitan ni lagi bikin puisi atau lagi bikin bercandaan sih? Wah, Laoset nih pas banget nih, Bitan lagi dapat tugas bikin puisi untuk hari ibu. Oh, hari ibu internasional, yang jatuh pada tanggal 8 Mei ya? Yeay, tuh ya Laoset, abang tuin dong Laoset, Bitan buntu banget ini. Bukannya Bitan buntu tau, Bitan itu mikirnya makanan semua, tuh sampai-sampai puisinya itu bikin makanan tuh. Makanan. Bantuin dong Laoset, ya, ya. Iya, iya, Bitan yang ganteng. Bitan yang ganteng. Iya, sebelum Laoset ajarin, Bitan harus tau dulu arti seorang ibu. Ya. Oh, yaudah. Kalau gitu Laoset bantu jelasin sekalian sama bahasa mandarinya. Teman-teman udah nunggu tuh. Oke, kita mulai sekarang ya. Ayo. Bitan, ni hau. Bita Nihau Bita Nihau Hai teman teman Nih man hau Halo saya kan tugasnya Bitan itu nanti bikin puisi di kartu ucapan Terus kartu ucapannya itu dibaliknya ada tulisan selamat cari ibu Oh begitu Kalau begitu Bitan butuh kertas karton yang tebal Untuk dijadikan kartu ucapan Iya juga ya Wah kalau gitu kita beli dulu yuk Beli Ngapain beli Bitan Kita kreasikan sendiri saja pakai barang bekas Bitan Bitan ada kardus kan di rumah Ada Kardus buat apaan loh sih Iya nanti kardusnya kita potong seperti lembaran kartu Iya jadi nanti kita tulis selamat hari ibu di depan Oh iya iya Ah tulisnya pakai bahasa mandarin boleh nggak lah sih Boleh dong Tapi pakai bahasa mandarin ya Iya nanti Bitan yang tulis Iya iya Tapi bahasa mandarin dari selamat hari ibu itu apa? Bahasa mandarin dari selamat hari ibu adalah Bun�ets dengan Covid-19 Selamat hari ibu Muhnie je kuai le Selamat hari ibu Selamat hari ibu Mugeen je kuai le Selamat hari ibu Mugeen je kuai le Selamat hari ibu mu king je kuai le Selamat hari ibu Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Selamat hari ibu, mu cin jie kuaila. 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 Wah, teman-teman di rumah haupang. Kita ulangi lagi ya bersama-sama. Selamat hari ibu, muqin jie kuai le. 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 Nah, selesai. Bagus kan tulisan bitan. Wah, bagus juga ya tulisan bitan nih teman-teman. Nah, terus tulis apa nih poesinya? Tulis, ibu buru-buru banget sih bitan. Iya, harus puluh-puluh dong. Iya, bitan kalau mau menulis sesuatu, bitan harus mengerti dulu. Mengerti dulu? Dimengerti dulu. Maksudnya gimana sih? Jadi kan Bitan mau nulis puisi tentang mama, untuk mama kan? Nah Bitan harus mengerti dulu, arti mama untuk Bitan. Jadi Bitan pikirkan ya, yang paling Bitan tau deh dari mama, apa? Ah mama, mama kan setiap hari pagi-pagi bangunin Bitan. Ya betul. Nah siapin sarapan, kadang pas mandi Bitan belum mandi, udah diambilin handuk. Terus diambilin sama mama, terus kalo Bitan sakit pasti mama khawatir. Terus mama begadang deh, ga bisa tidur. Terus wah banyak deh pengorbanan mama buat Bitan. Nah jadi kalo kita simpulkan nih ya, salah satu sifat seorang ibu adalah berkorban. Nah bukan cuma Bitan yang Bitan sebutkan tadi. Masih banyak loh pengorbanan ibu. Bayangin deh, sembilan bulan Bitan ada di perut mama. Makanya temen-temen di rumah ya, kita tidak boleh nakal sama mama. Harus menurut apa yang mama bilang. Mama sudah banyak berkorban soalnya ya. Eh kita belajar yuk bahasa mendarin dari berkorban. Oh berkorban apa-apa? Bahasa mendarin dari berkorban adalah sisyeng. Sisyeng. Berkorban. Sisyeng. Berkorban. Sisyeng. Berkorban. Sisyeng. Nah sekarang temen-temen di rumah ikuti cara bacanya ya. Berkorban. Sisyeng. Berkorban. Berkorban. Sisyeng. Berkorban. Sisyeng. Berkorban. Sisyeng. Berkorban. Wah temen-temen di rumah haupang. Kita ulangi lagi ya bersama-sama. Ayo. Berkorban. Sisyeng. Berkorban. Berkorban, siseng. Nah sudah selesai nih puisi Bitan. Wah coba Bitan bacain dong. Dengerin baik-baik ya. Pagi-pagi Mama sudah bangun agar Bitan tidak terlambat ke sekolah. Walaupun Mama capek, Mama tidak lupa masak masakan yang bergizi. Nah saat Bitan sakit, Mama selalu menemani. Mama selalu berkorban untuk Bitan. Gimana rasanya? Sudah lumayan sih tapi masih ada yang kurang. Yang kurang? Oh harus tulis nama masakan Mama waktu dimasak, masakan buat Bitan ya? Atau nama penyakit Bitan waktu memang ngerawat Bitan. Bukan, itu mah gak usah ditulis Bitan. Bitan lupa hal yang paling penting yang harus ditulis di akhir puisi. Oh iya, oleh Bitan ganteng gitu ya. Aduh Bitan, yang harus Bitan tulis adalah terima kasih. Oh iya ya, terima kasih Mama. Ya betul. Terima kasih Mama. Tapi setiap hari juga Bitan sudah mengucapkan terima kasih ke Mama. Eh teman-teman juga kan, jangan lupa ucapkan terima kasih ke Mama kalian. Ayo kita sekarang ucapkan terima kasih dalam bahasa mandari. Ayo. Siesi. Siesi. Tuh. Terima kasih. Siesi. Terima kasih. Siesi. Terima kasih. Siesi. Nah teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Terima kasih. Siesi. 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 Nah sudah benar pengucapannya. Kita ulangi lagi ya bersama-sama. Ayo. Terima kasih. Siesi. Terima kasih. Siesi. Terima kasih. Siesi. Siesi. Terima kasih. Siesi. Terima kasih. Siesi. 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 Terima kasih. Siesi. 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 Ayo, temukan lagi pasangannya Terima kasih, terima kasih Selamat hari ibu, mucin节快乐 Berkorban, terima kasih Terima kasih, terima kasih Dodo, mau ikutan bahas tentang hari ibu gak? Mau dong, mau dong Eh, Dodo, Dodo habis ngapain sih? Kok ada baskom sama handuk? Dodo lagi siapin buat acara membasu kaki Oh, membasu kaki mama Dodo Ya kan besok tanggal 8 Kita memperingati hari ibu internasional Biasanya setiap hari ibu Dodo basu kaki mama Dodo Wah, Dodo haupang Tapi Dodo tau gak arti membasu kaki mama? Oh, tau dong loh Surga kan ada di telapak kaki ibu Nah, dengan membersihkan kaki ibu Artinya kita berterima kasih atas segala pengorbanan Yang sudah dilakukan ibu kita Betul Teman-teman juga bisa ya membasu kaki ibu Sebagai ungkapan rasa terima kasih Tapi harus dilakukan secara tulus ya Eh, Dodo mau tau dong bahasa mandarin dari basu kaki? Oh, boleh Langsung beritahu sekarang ya Bahasa mandarin dari basu kaki adalah Basu kaki si jau Basu kaki si jau Basu kaki si jau Basu kaki si jau Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya Basu kaki si jau Basu kaki si jau Wah, teman-teman di rumah hau pang Kita ulangi lagi ya bersama-sama Yuk Basu kaki si jau 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 Terima kasih telah menonton! Memang Mama Bitan bilang apa pas Bitan kasih kartu ucapan ke Mama? Pas Bitan kasih Mama malah nangis! Oh sampe nangis? Terus Bitan jadi bingung kan? Memangnya Bitan bikin salah apa sampe Mama nangis? Terus eh udah taunya Mama bilang Mama nangis karena bahagia! Oh begitu? Wah terharu ya? Pasti Mama gak nyangka kalau anaknya yang tukang makan ini bisa bikin puisi seperti itu! Makanya Mama terharu sampe nangis! Temen-temen di rumah ingat untuk selalu membuat Mama bahagia ya! Jangan bikin Mama nangis! Kalau begitu sekarang kita belajar bahasa Mandarin dari bahagia! How? Oke! Bahasa Mandarin dari bahagia adalah Singfu! Singfu! Nah sekarang temen-temen di rumah ikuti cara bacanya ya! Bahagia! Singfu! Bahagia! Singfu! Bahagia! Singfu! Bahagia! Singfu! Nah sudah benar pengucapannya! Kita ulangi lagi yuk bersama-sama! Ayo! Bahagia! Singfu! Bahagia! Singfu! Bahagia! Singfu! Bahagia! Singfu! Bahagia! Singfu! Bahagia Singfu Nah gantian harus bitan yang berhatiin Wah bitan haupang ya Itu namanya bitan anak yang berbakti Berbakti? Oh bitan sering denger tuh Kata perenungan master cheng yen Oh master cheng yen Begini kalau tidak salah Ada dua hal yang tidak boleh ditunda Itu berbuat baik Dan berbakti kepada orang tua Wah benar banget bitan Sekarang lausu beritahu ya Bahasa mendarin dari kata berbakti Berbakti bahasa mendarinnya Siowshun Berbakti siowshun Berbakti siowshun Berbakti siowshun Berbakti siowshun Nah sekarang teman-teman di rumah Ikuti cara bacanya ya Berbakti siowshun Berbakti siowshun Berbakti siowshun Berbakti siowshun Berbakti siowshun Wah teman-teman di rumah Kita ulangi lagi bersama-sama Berbakti, berbakti selesun. Berbakti, siosun Berbakti, siosun Berbakti, siosun Berbakti, siosun Ayo, cari pasangan kata yang tepat Basu kaki, si jau Bahagia, si fuh Ayo, temukan lagi pasangannya Berbakti, siosun Yeay, berhasil Basu kaki, si jau Bahagia, si fuh Berbakti, siosun Selamat hari, ibu Mucin, si kue le Berkorban Si sheng Terima kasih Si sheng Selamat hari, ibu Berkorban Terima kasih Mucin jie kwaile Mucin jie kwaile Si sheng Si sheng Si sheng Basu kaki Basu kaki Si jau Bahagia Sing fu Berbakti Siosun Basu kaki Bahagia Bahagia Berbakti Berbakti Si jau Sing fu Siosun Hari ini Bitan belajar banyak Kosa kata baru Bahasa Mandarin Tentang Hari Ibu Internasional Makasih ya Lohsyu dan teman-teman Sudah menemani Bitan Belajar bahasa Mandarin Hari ini Bukacih Bitan Lohsyu juga senang sekali Bisa mengajarkan bahasa Mandarin Bersama Bitan Dan juga teman-teman di rumah Nah tadi kita belajar kosa kata seperti Selamat hari Ibu Berkorban Si sheng Terima kasih Terima kasih Terus basu kaki Si jau Bahagia Sing fu Dan yang terakhir adalah Berbakti Siosun Nah teman-teman di rumah Jangan lupa ya Hafalkan kembali kosa kata Yang sudah kita pelajari hari ini Teman-teman di rumah bisa belajar Bahasa Mandarin episode hari ini Di Youtube channel Daikids ya teman-teman Di sini ya Nah teman-teman juga jangan lupa ya Follow account Instagram Daikids juga Nah teman-teman jangan lupa loh Harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M Apa saja Bitan Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan mengurangi pepergian Wah Bitan haupang Nah sebelum berpamitan Kita nyanyi dulu yuk Lagunya adalah Si shang zi yu ma ma hao Ini sih pasti nih teman-teman di rumah Sudah pada hafalan ini Oke nanti nyanyi baringan teman-teman ya Kita dulu ya Bisa kan Bitan Si shang zi yu ma ma hao Dihau ma de hai jitit想 gusk Yau ma di hai jitit想 gusk selamat menikmati selamat menikmati